Oke saya ada desainnya seperti ini ya Zlatan Ibrahimovic ya lalu saya pilih Epson Premium Glossy saja ininya high print review oke oke saya print saya gunakan L300 pinta transsublim ini roller-nya saya sudah ambil di dalam sini roller-nya sudah di mirror ya Oke ini hasilnya saya potong ini ya tabur dengan folder-nya terima kasih 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 oke suhu 190 ya setelah setting suhu saya press ya saya press ya kira-kira 15 detik lah 15 detik atau 30 detik tidak masalah jadi sampai saya cukup nah ini cukup panas kita letakkan ini disini saya gunakan seperti ini ya ini pembatas kita kira-kira seperti itu jadi tidak tidak kena tidak kena ininya kertasnya tidak kena tapi cukup dekat untuk memanaskan kertas kira-kira 30 detik cukup dekat untuk memanaskan kertas sehingga tidak terlalu basah jadi sangat dibalik tidak ini tidak jatuh terasa cukup ini oke ini kaos kaos sudah lecek-lecek ya sudah warnanya sudah sudah kaos kumal ini ini jadi makanya make makeover ini sudah tidak putih lagi kira-kira 10 detik nah tidak akan posisikan oke ini hanya untuk kira-kira posisioning jadi jangan kita sebaiknya tidak tidak meletakkan ini saat proses posisioning ya jadi saat kita letakannya pas waktu di missing press ini hanya untuk perkiraan terlalu jauh ya saya gunakan slotit tangan panas ini kira-kira saja kira-kira seperti ini kita akan meletakkan oke nah ini kira-kira tapi kira-kira juga tidak terlalu jauh seperti itu jadi kita langsung taruh jangan digeser lagi tidak benar tidak digeser lalu untuk ininya juga sama seperti itu nah jangan digeser lagi ya langsung kita press suhunya sama tadi 190 selama 30 detik oke sudah oke kita lepas saat benar-benar dingin saya akan lepas benar-benar naik ya warnanya oke oke ini ini eh apa saya akan tambahkan clock ya oke ini ini setengahnya setengah seperti ini jadi yang terkena hanya tulisan yang tulisan selatan dan hidraimovic saja ya ini adalah vlog kira-kira tutup seperti ini ya suhu oke ini sudah sudah dingin ya kita buka secara perlahan jadi ini hanya vlognya saja yang menempel nah ini kita harus pakai roller untuk melepas ini bagian ada yang masih tertinggal ya bulu-bulu oke kita pakai ini untuk mengangkat sisa-sisa yang tidak lepas kita bisa angkat oke selamat menikmati selamat menikmati